Intro Lomba tembak eksekutif piala dan rem 162 Wirebakti 2018 digelar di lapangan UNIF 742 SWJ Gebang Mataram dan diikuti oleh 70 peserta dari berbagai instansi baik provinsi maupun kabupaten kota Lomba tembak eksekutif selain digelar dalam rangka memperingati hari Juang Kartika ke-73 juga dalam rangka memeriahkan pekan olahraga provinsi tahun 2018 Gubernur NTB Zulkif Limansyah yang membuka acara lomba tembak eksekutif ini mengucapkan terima kasih kepada pihak Korem 162 Wirebakti karena dengan adanya lomba tembak ini dapat terjalin silaturahmi baik antara SKPD ataupun pengusaha Terima kasih kami ucapkan kepada dan rem kita yang hebat di NTB ini mengadakan satu event silaturahmi para pimpinan daerah dengan lomba menembak eksekutif mudah-mudahan dengan adanya lomba menembak ini kami lebih mengenal satu sama lain silaturahminya tambah bagus kepemimpinan makin bagus konsentrasi makin oke dengan NTB jadi lebih baik di masa yang akan datang hal yang sama juga didegaskan oleh dan rem 162 Wirebakti Kolonel CZI Ahmad Rizal Ramdani bahwa lomba ini digelar untuk menjalin silaturahmi antara para pejabat di NTB dengan para pengusaha juga sebagai ajang mencari bibit atlet tembak NTB yang baik ke depan Selamat pagi rekan-rekan media kebetulan pagi hari ini kami dari jajaran Koren 162 Wirebakti menyelenggarakan lomba tembak eksekutif dalam rangka memeriahkan pekan olahraga Provinsi Indonesia Tenggara Tarat dan kami gandengkan juga dengan hari Juang Kartika kebetulan Angkatan Darat juga melaksanakan ulang tahun yang kami laksanakan nanti tanggal 15 Desember bertepatan dengan ulang tahun ke-7 Dalam hal ini tujuan kami melaksanakan lomba tembak eksekutif yang pertama adalah menjalin tali silaturahmi para pejabat-pejabat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun pengusaha-pengusaha agar kita saling mengisi dan berkoordinasi dengan baik menghadapi tahun-tahun ke depan Dan rem berharap pada PON 2020 nanti Nusa Tenggara Barat bisa mengirim atlet tembak berbakat dan bisa memperoleh medali sesuai target yang ditetapkan Dari Mataram Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Tenggara Barat Tim Liputan Terima kasih telah menonton